Menu takjil untuk buka puasa bisa beragam dan tergantung pada preferensi dan budaya masing-masing. Umumnya, menu takjil buka puasa yang dijual adalah makanan ringan dengan rasa manis, seperti kolak pisang, es pisang ijo, es buah, hingga donat. Hal ini karena makanan manis cocok disantap untuk berbuka puasa. Di momen bulan Ramadan seperti ini, ada banyak sekali pilihan menu takjil untuk buka puasa yang bisa Anda beli. Mulai dari rasa manis, gurih, dan pedas. Tidak sedikit pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan menjelang buka puasa, yakni sekitar pukul 15. Jika Anda bingung menentukan menu takjil buka puasa, berikut ini inspirasi menu takjil yang bisa Anda pilih untuk berbuka. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikunci channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, kolak. Kolak adalah salah satu jenis kuliner buka puasa yang hadir sebagai penanda datangnya bulan Ramadan. Di Indonesia, minuman bersantan ini punya banyak variasi isi. Kolak pisang, singkong, dan nangkang. Yang kedua, es pisang ijo. Menu es yang satu ini memang lumayan mudah untuk ditemui. Namun, saat bulan puasa tiba, menu es pisang ijo ini jumlahnya semakin banyak. Kuliner buka puasa dari Makassar ini mudah banget kamu temukan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, es buah. Es buah selalu hadir menjadi menu buka puasa populer favorit saat Ramadan tiba. Potongan buah segar, dipadu dengan sirup, susu, dan juga serutan es sangat menggugah selera. Selain harganya yang merakyat, rasanya juga beraneka macam. Bisa pilih sesuai selera. Yang keempat, gorengan. Bersanding dengan jajanan pasar lainnya seperti lontong dan lemper, gorengan sukses menjadi salah satu menu buka puasa populer yang pasti bakal ludes seketika. Yang kelima, es cendol. Es cendol adalah nama yang populer di daerah Jawa Barat. Sedangkan di daerah Jawa Tengah, menu ini lebih dikenal dengan sebutan es dawet. Kamu pastinya tak akan kesulitan menemukan penjual menu ini di kala bulan Ramadan. Yang keenam, es teller. Hampir mirip dengan es buah, es teller memiliki ciri berupa penggunaan potongan buah apukat di dalamnya. Selain itu di dalam es teller, kamu juga biasanya akan menemukan kelapa muda, nangka, dan pemanis yang menggunakan sirup atau gula cair. Yang ketujuh, es kelapa muda. Bisa dibilang es kelapa muda adalah menu yang sederhana tapi bisa mengobati dahaga yang kamu rasakan setelah seharian berpuasa. Apalagi, buah ini juga terkenal banyak manfaatnya, seperti menggantikan cairan tubuh, membersihkan racun, hingga menyehatkan kulit. Yang kedelapan, kurma. Kalau yang satu ini hampir selalu ada dimanapun kamu berada. Buah yang berasal dari timur tengah ini selalu menghiasi di bulan Ramadan. Rasanya yang manis membuat buah ini cocok untuk berbuka puasa. Ditemani dengan segelas air putih. Yang kesembilan, es belewah. Aromanya yang semerbak dengan rasa manis dan segar buah satu ini, emang juara banget buat menu berbuka puasa. Apalagi kalau digabung sama sirup manis. Yang kesepuluh, kolang kaling. Makanan yang berasal dari biji buah aren ini memang sudah terkenal untuk beragam campuran makanan. Kamu bisa dengan mudah menemukan makanan satu ini di bulan Ramadan. Yang kesebelas, bubur candil. Bubur yang bahan utamanya bola-bola ketan ini memang mudah sekali dicerna dan menghangatkan perut. Rasa manis dari gula merah dicampur dengan gurihnya santan hangat. Yang kedua belas, aneka sayuran Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, setiap sore menjelang berbuka. Tentu sobat akan banyak menemui pedagang dadakan yang menjajakan aneka sayur matang beserta lauk dan cemilannya. Yang ketiga belas, es campur. Seperti namanya, es segar ini memiliki banyak isian seperti agar-agar, buah, kolang kaling hingga selasih. Yang keempat belas, es sirup. Pastinya segelas es sirup dingin dengan warna menarik memang pas untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga selepas berpuasa seharian. Yang kelima belas, es timun suri. Terakhir ada es timun suri yang rasanya tak kalah segar dan selalu dinanti keberadaannya ketika bulan Ramadan tiba. Timun suri yang matang diserut dengan campuran sirup dan es batu. Nikmati kesegarannya. Itu tadi 15 menu buka puasa khas Indonesia yang selalu ada di bulan Ramadan. Tentunya, masih banyak lagi menu khas untuk berbuka yang masih populer di daerah ataupun di perkotaan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.